Intro P-A-I-K-B-A-I P-A-I-K-B-A-I Saya mau seperti itu P-A-I-K-B-A-I 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 Saya mau seperti itu Halo adik-adik, selamat hari minggu Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Semua senang? Tentunya dong harus senang karena kita mau sekolah minggu kembali Nah adik-adik sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini Kita mau berdoa dulu ya Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya Kita mau bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih ya Tuhan Untuk hari ini Kami boleh kembali bersekolah minggu Kami boleh memuji, memuliakan Dan mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Tuhan berkatilah kami Agar kami dapat menjadi anak yang baik Yang mengikuti sekolah minggu kami Dari awal sampai akhir Terima kasih ya Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Kita sudah memulai sekolah minggu ya Ayo, hidup yang baik Perhatikan ya Nah adik-adik kita mau nyanyi lagu pertama Kita mau nyanyi lagu pertama Musik Bang Musik Sehingga indahnya pelangi Sejajarannya berkali Sejajarannya berkali Sejajarannya berkulang Berlindung Tuhan Yesus Setahu dalamnya lautan Seluasnya samudah Seluasnya saya Nah adik-adik Seluasnya bayu Berlindung Tuhan Yesus Dia yang terbaik Dia yang terbena Dia yang ternyata Dia yang tidak Dia yang dua Dia Allah Tuhan Dia yang perkhidmat Dia yang perbuah Ialah Yesusku, Juru selamanku Semina-indah yang terbaik, sejarah-jarah yang berkai Sekarang terangga kebulan, Nabi kita Ialah Yesusku, Juru selamanku Semina-indah yang terbaik, sejarah-jarah yang terbaik Sekarang inginkan lagi biru, Nabi kita Ialah Yesusku, Juru selamanku Ialah Yesusku, Juru selamanku Adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi, kasih itu memaafkan Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam Tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan Bukan hanya tiga kali, bukan juga tujuh kali Tapi tujuh puluh kali, tujuh kali Sekarang inginkan lagi, kasih itu memaafkan Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam Tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan Bukan hanya tiga kali, bukan juga tujuh kali Tapi tujuh puluh kali, tujuh kali Segenap hatimu Bukan hanya tiga kali, bukan juga tujuh kali Tapi tujuh puluh kali, tujuh kali Segenap hatimu Nah adik-adik, semua tadi sudah bernyanyi kan? Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau bernyanyi firman Tuhan ku dengar Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku itu Ingin bertumbuh subur dan berbual lebar, Tuhan tolong anakku, firman Tuhan ku dengar. Ku tanah di hatiku, Ku ingin bertumbuh subur dan berbual lebar, Tuhan tolong anakku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbual lebar, Tuhan tolong anakku. Abang harap adik-adik tetap sehat ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau semuanya sudah siap, yuk duduk yang rapi, jangan ada yang main-main lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam dua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih roh kudus atas berkat dan karuniamu ya Tuhan yang telah kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firmanmu, kiranya engkau lah yang memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kejadian 50, ayat 15 sampai 21. Judulnya, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Adik-adik, abang punya gambar. Kita coba lihat ya. Yang gambar pertama, anak sedang bermain bersama. Yang gambar kedua, anak yang berebutan mainan. Nah, adik-adik, dari dua gambar itu, mana yang menunjukkan gambar anak yang baik? Ya, betul. Gambar anak yang sedang bermain bersama. Coba kita lihat lagi gambar yang lain ya, adik-adik. Yang ini, anak menolong temannya yang jatuh. Nah, adik-adik, dari gambar kedua itu, mana yang menunjukkan sikap yang baik? Ya, benar. Benar, menolong anak yang jatuh. Adik-adik, di dalam firman Tuhan, ada juga loh anak bayi. Namanya, Yusuf. Yusuf ini ada 12 bersaudara, adik-adik. Nah, saudara-saudara Yusuf ini tidak suka sama Yusuf. Saudara-saudaranya merasa kalau ayahnya lebih sayang kepada Yusuf. Lalu, saudara-saudaranya merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada Yusuf. Nah, adik-adik, abang punya videonya. Kita tonton sama-sama yuk. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika kau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan bawalah uang dua kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu, diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang itu dengan gandum. Dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan biarlahku, biarlah berak itu. Taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Bila anak itu tidak bersama-sama dengan aku, aku tidak akan sanggup melihatlah si celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menamislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Adik-adik, kita sudah melihat dan mendengarkan kisah Yusuf ya. Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya. Walaupun mereka telah berbuat tidak baik kepada Yusuf. Saat itu, Yusuf dibuang ke Mesir. Tetapi, beberapa lama kemudian, Yusuf berhasil menjadi penguasa di Mesir. Itu semua dia dapatkan karena Yusuf adalah seorang yang baik. Yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dimanapun Yusuf berada. Ketika Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, Yusuf menerima mereka dengan penuh kasih. Yusuf sama sekali tidak membenci saudara-saudaranya. Alahan, Yusuf mau mengampuni dan mengasihi mereka. Pada saat ayah Yusuf meninggal, Yusuf mau menghibur saudara-saudaranya adik-adik. Nah, adik-adik, perbuatan Yusuf ini baik ya. Walaupun saudara-saudaranya sudah nakalin Yusuf, Yusuf tidak mau membalasnya. Yusuf malah mengasihi mereka. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita juga pastinya mau mencontoh perbuatan Yusuf ya. Bang, apa sih contohnya? Contohnya, abang kasih tahu ya, pada saat kita diusilin sama teman kita, apakah kita mau membalas dengan mengusilinnya kembali? Tentu tidak ya, adik-adik. Ayo kita bilang dengan baik. Hei, tidak baik loh mengusil-ngusilin seperti itu. Nah, ketika kita sedang bermain dengan abang atau adik kita dan hanya ada satu mainan, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita bisa gantian bermainnya atau kita bisa memberikan adik atau abang kita yang bermain duluan. Nah, saat kita bermain, ada yang mendorong kita. Kita tidak boleh membalasnya dengan mendorong juga. Hal yang baik yang kita lakukan adalah menegur dan bilang itu tidak baik. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau belajar seperti Yusuf? Yang mau maafkan dan mengampuni? Ya, hebat! Semua anak Tuhan harus belajar seperti sikap Yusuf ini ya. Karena Tuhan menginginkan kita anak yang mengasihi dan mengampuni seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan mengampuni kita manusia berdosa. Sekian firman Tuhan hari ini ya, adik-adik. kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Buatlah kami menjadi orang-orang yang baik yang mau mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Kucinta Keluarga Tuhan. Kucinta Keluarga Tuhan, terjalin besar sekali, Semua seling mengasihi, betapa senang, ku menjadi keluarga Tuhan. Kucinta Keluarga Tuhan, Kucinta Keluarga Tuhan, Terjalin besar sekali, Semua seling mengasihi, Betapa senang, Kucinta Keluarga Tuhan, Menjadi keluarga Tuhan, Semua seling mengasihi, Semua seling mengasihi, Betapa senang, Ku menjadi keluarga Tuhan, Semua seling mengasihi, Betapa senang, Ku menjadi keluarga Tuhan, Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita mau tutup dengan doa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih roh kudus, atas berkat dan karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, hari ini kami sudah selesai melakukan ibadah online kami, ya Tuhan. Kiranya, ya Tuhan, buatlah ibadah kami ini hanya kemuliaan namamu saja, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada orang tua kami, ya Tuhan. Kiranya engkau lah yang memberkati mereka, dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan, buatlah persembahanmu hanya untuk kemuliaan namamu saja, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ya Tuhan.